Pemirsa Level 21 Mall berkolaborasi dengan Kemenpar RI dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Bali menggelar Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival 2017 di Level 21 Mall. Hacara tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan Foodland Level 21 Mall. Terima kasih telah menonton! Acara ini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai sajian kuliner lokal legendaris yang disajikan dengan nuansa budaya lokal tradisional, beserta berbagai tematik ekshibisien menarik dan berbagai pertunjukan meriah, diantaranya Food Testing, Food Demo, Mr. Tourism Indonesia Culture Parade, Traditional Dance Performance, Workshop, dan masih banyak lagi. Menurut manajer Mall Level 21, Zenzhen Kwi Sihalmis, acara ini secara khusus mengajak seluruh warga Bali termasuk para turis lokal maupun mancanegara untuk melihat potensi wisata belanja seperti sajian kuliner dan adat budaya yang dipersembahkan dan dilestarikan masyarakat Bali. Mall-mall di Bali selain merupakan pusat belanja dan ranah hiburan masyarakat, juga diharapkan berkontribusi dari segi edukasi, sosial, dan budaya sekaligus menjadi wadah pengembangan potensi ekonomi kreatif. Nilai-nilai inilah yang endak dilestarikan Level 21 Mall yang tergabung di bawah APPBI Bali. Kita ingin mendatangkan jumlah atau meningkatkan jumlah wisatawan yang bisa datang baik lokal, baik yang internasional untuk bisa datang ke Indonesia. Maka dari itu ada mungkin 12 provinsi yang ikut partisipasi dan 100 lebih shopping mall yang partisipasi. Salah satunya adalah Level 21 Mall sebagai pembuka untuk Wonderful Indonesia Shopping and Kulineri Festival. Pertempatan acara Wonderful Indonesia Kulineri and Shopping Festival 2017, Level 21 Mall juga membuka secara resmi Foodland Area yang terdiri atas 15 tenen dan menyediakan berbagai jenis makanan khas Indonesia hingga mancanegara dengan harga terjangkau. Dengan mengusung konsep keluarga, kehadiran Foodland di lantai 3 siap menyempurnakan acara shopping di Level 21 Mall. Bersama foodland ini dimana ada berbagai macam cita rasa dari Indonesia baik dari Indonesia ataupun juga yang dari luar. Tapi kita lebih banyaknya Indonesia. Nah dari warga dan pasal sendiri bisa nikmati dari mungkin dari harganya sendiri bisa terjangkau karena mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp75.000 itu ada di sini. Tentunya ada free wifi, terus udah gitu dari keluarganya sendiri itu kita ada playground. Jadi gak usah khawatir kalau ada yang bawa baby, ada yang bawa anak-anak itu bisa langsung bermain atau di playground-nya kita. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Promosi Bali, Anagung Gede Yuniar Teputra mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat penting untuk mempromosikan kuliner Indonesia. Khususnya Bali, yakni sangat mendukung kegiatan ini dan diharapkan berdampak positif terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Ria Semarik.